Intro Salam sejahtera derita tergempar hari ini dipetik dari agenda daily Najib bimbang laporan Audi Tuan MDB jadi peluru politik kata Aroh Kanda Bekas Perdana Menteri Dato Sri Najib berasa kebimbang laporan akhir Ketua Audit Negara yang lengkap mengenai 1MDB akan memberi kesan politik sehingga merugikan beliau Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Aroh Kanda Kandasami memberitahu demikian kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini sebagai saksi pendakuan dalam gas Najib dituduh memindah laporan audit itu Menurutnya inilah sebabnya Najib meminta beliau menghadiri mesyuarat pada 24 Februari 2016 apabila pindahan kepada laporan itu dibincangkan antara Ketua Juru Audit Negara Aroh Kanda dan Pegawai Kerajaan walaupun dokumen itu sedia untuk dibentangkan kepada juatan kuasa kira-kira uang negara Jadi saya menerima panggilan telepon daripada Dato Sri Najib pada 23 hari bulan sehari sebelumnya dan dia meminta saya menghadiri mesyuarat itu atas kapasiti saya sebagai Presiden 1MDB Apabila Ketua Pendakuan Raya Dato Sri Gopal Sri Ram bertanya sama dan Najib telah menjelaskan mengapa arwah Kanda perlu menghadiri mesyuarat itu beliau menjawab ya Jadi ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Dato Sri antara sebab utama adalah untuk mempertahankan kepentingan syarikat beliau juga menyebut untuk memastikan jabatan audit berada dalam skop audit yaitu untuk mengasahkan account 1MDB dan dia juga menyebut bahwa dia mempunyai beberapa kebimbangan dan bahwa kandungan laporan itu boleh diputar belit dari perspektif politik tanpa arwah Kanda